Halo selamat malam guys, selamat datang kembali di TJD Motovlog Akhirnya gue kembali lagi ngevlog malam-malam ya Gak berasa ya, sekarang udah 2019 Kita sudah melewati tahun 2019 ini dengan berbagai macam cobaan ya Melewati masa 2018 dengan berbagai macam problem Mulai dari masalah politik, bencana alam, dan lain-lain Tapi kita sudah melewatinya dan saatnya kita untuk menatap 2019 ini dengan lebih baik lagi Instroveksi, diri sendiri ya Dan tentunya akan jauh lebih baik lagi dari tahun sebelumnya Mudah-mudahan di tahun 2019 ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik Dan di jalan raya kita semakin dewasa, semakin taat kepada lalu lintas Dan terus saling merhargai sesama para pengendara pengguna jalan Dan tak lupa gue ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua Para subscriber, para penonton Mudah-mudahan kalian tidak bosen dengan video dari TJD Motovlog Nah di malam hari ini guys Gue mau kogar nih Sama klub R15 United Jakarta Dan Di malam hari ini Alhamdulillah cerah Secara hati Secara hati kita Mungkin gue sedikit Berbagi cerita Mengenai Motor R15 versi 2 gue ini ya Yang sudah gue pakai hampir 4 tahun Ini motor gue beli tahun 2015 Bulan Agustus Dan sampai sekarang sudah 3 tahun lebih Tepatnya 4 tahun di bulan Agustus 2019 Dan sejauh ini Motor R15 ini gue pakai Fine-fine aja Belum mengalami kendala yang berarti Sedikit mengalami error di bagian Kiproknya kemarin guys Dan Alhamdulillah setelah motor dipakai selama 3 tahun Baru pertama kali Baru sekali Ganti kiproknya Dan Mengenai Motor R15 ini ya Gue pengen ngebahas Gue pengen ngebahas Tentang Kelebihan Dan kekurangan Mungkin lebih tepat Mengenai kekurangan aja ya Takutnya kalau Misalnya gue bahas Mengenai kelebihan Takut dibilang sombong Takut dibilang bangga Gue bahas Kekurangannya aja Jadi mungkin Udah banyak ya Motor vlogger Yang ngebahas Mengenai kekurangan Dari R15 ini Yang pertama yang gue rasain Ketika Menggunakan R15 ini adalah Awal-awal Motor ini tuh Nunduk banget guys Dan Kalau misal belum Kalau misal Baru pertama kali Make motor ini tuh Akan berasa sangat Vogel banget Ya Di bagian Pundak Karena harus Menopang Bagian Tubuh bagian Atas ya Ya karena Nunduknya itu guys Tapi kalau udah Terbiasa sih Ya Gak terlalu Cape lah Vogelnya Gak terlalu cape lah Ketika Menggunakan motor ini tuh Tapi kalau udah terbiasa Gak terlalu cape lah guys Terus kekurangan yang kedua Itu adalah Motor ini tuh Tanknya Terlalu kecil Jadi Kalau misal kita Lihat Kalau kita Lihat Detail-detail banget Itu Tanknya itu Kebanting sama Bodi depan guys Kebanting sama Headlampnya Jadi terkesan Motor ini tuh Tanknya Sangat Kecil Apalagi model tanknya itu Seperti Motor Fiction Old ya Mungkin itu salah satu Kekurangannya juga Terus kekurangan yang ketiga Ini adalah Kiproknya Ini Yamaha Menggunakan Kiprok pada R15 versi 2 Itu dengan kualitas yang Menurut gue sangat buruk banget ya Apalagi di awal-awal Motor ini keluar Banyak sekali para pengendara Yang mengalami trouble Di bagian Kiproknya Terus Kekurangan yang keempat Mungkin Yamaha juga Melakukan kesalahan Di bagian Kiproknya Ya ini Di Ya ini masalah Penempatannya Kenapa penempatan Kiproknya itu Di dalam headlamp gitu Kan tau sendiri ya guys ya Kalau misal Kinerja Kiprok itu sendiri Sudah menghasilkan panas Apalagi ditaruh Di dalam headlamp Yang mana headlamp itu sendiri Berisi Lampu Lampu bohlam ya Lampu bohlam itu juga Bisa menghasilkan panas Jadi Kinerja Kiprok itu Akan terbebani guys Dengan Panas gitu Maka Bisa Mengakibatkan Panas berlebih ya Akibat radiasi Dari bohlam Terus kekurangan selanjutnya Sok belakang guys Sok belakang R15 versi 2 Ini Sangat keras banget Tapi Gak masalah sih Emang kalau Motor support itu Cenderung Sok Belakang itu Lebih keras ya Daripada Motor-motor naked Atau motor Lainnya gitu Belok ya Belok ya Tadi kayaknya gue harus belok deh Tadi sebelah kanan Gak fokus Ya mungkin itu aja sih Yang bisa gue Sampaikan ke kalian Dan Oh iya Gak Gak ketinggalan Gue pengen Sampaikan juga Mengenai Kekuatan Kiprok ya Motor R15 gue ini Semuanya standar Guys Dari Kelistrikan lampu-lampu itu Semuanya standar Dan Gue pakai R15 ini Setelah pemakaian 3 tahun lebih Baru Sekali Ganti Kiproknya Artinya Error pada Kiprok itu Terjadi Tergantung Pemakaian juga Dan tergantung Kilometernya Motor gue ini tuh Jarang dipakai Motor gue ini Bukan motor harian Guys Setelah Mencapai 10.000 sampai 15.000 Kilometer Pemakaian Itu baru Mengalami error Di bagian Kiproknya Mungkin Kiprok R15 ini tuh Sudah Harus diganti Sudah Harus mulai diganti Di kilometer Segitu guys Yang gue sebutin tadi Bukan Gue soetau ya Itu Menurut pengalaman Di motor gue ini Yang mana motor gue ini Semuanya standar Tapi di kilometer 10.000 sampai 15.000 Kilometer itu Baru mengalami Error di bagian Kiproknya Mungkin ada teman-teman Yang mempunyai Trouble lain Yang mempunyai Masalah lain Yang belum gue sebutin tadi Bisa menambahkan Di kolom komentar Siapa tau Bisa menjadi Referensi Bagi para teman-teman Pengguna R15 Bisa mendapatkan Solusi terbaik Jika motor R15 itu Mengalami Trouble Oh iya Bagi teman-teman Yang baru bergabung Yang baru Di channel TJD Motovlog ini Gue harap Kalian mau dukung gue Mau support gue Dengan cara Subscribe channel ini Biar Channel ini Terus berkembang Dan gue Bisa terus semangat Membuat video-video Bagus ke depannya Dan bagi teman-teman Penonton setia Para subscriber Mungkin bisa Memberikan Ide Apa ke depannya Yang pengen gue bahas Mungkin teman-teman Bisa Merequest Di Komentar ya Insya Allah Kalau gue Ada waktu Kalau gue sempet Mudah-mudahan Insya Allah Gue Bisa memberikan Konten Sesuai dengan Requestan Teman-teman Oke guys Gue tutup dulu Video kali ini TJD Motovlog Out Terima kasih Terima kasih.